Apa yang jadi ukuran sebuah channel YouTube berhasil atau tidak? Itu lebih kurang inti keraguan dari creator caranya. Jawabannya tentu tergantung orientasi setiap kita. Apakah tujuan kita membangun channel hanya untuk kepuasan, membangun personal branding, sarana promosi, atau justru fokus untuk cari cuan? Tapi apapun pilihannya, indikator utamanya untuk jangka panjang bagi saya adalah growth, yaitu pertumbuhan channel dari waktu ke waktu. Setiap sisinya, mulai dari views, jam tayang, jumlah subscriber dan penghasilannya, grafiknya terus naik dari waktu ke waktu. Tak jadi soal kenaikannya landai atau melambung. Yang jelas kecenderungan grafiknya adalah bulis atau naik. Bukan volatil apalagi terjun bebas. Jadi mengukur keberhasilannya, tak bisa hanya dalam range waktu yang singkat. Misalnya views rata-rata channel kita saat ini masih puluhan atau ratusan, bahkan sudah meledak hingga puluhan bahkan ratusan ribu. Itu belum bisa jadi ukuran. Karena bisa jadi itu baru faktor kebetulan. Belum teruji sebagai kekuatan fundamental channel kita. Jadi menilai prestasi channel, mesti dalam waktu yang panjang. Misalnya minimal setelah 6 bulan atau setahun. Karena kita membangun channel bukan untuk jaya dalam sebulan. Tapi untuk waktu yang lama, bahkan hingga menjadi pasif income autopilot. Channel itu akhirnya menjadi aset digital yang bisa jalan dan menghasilkan cuan meskipun kita tak upload video lagi. Lalu soal dari mana sumber trafiknya? Tak jadi soal sepanjang itu terjadi secara alami atau bersifat organik. Mau trafik dari fitur jelajah, fitur rekomendasi, fitur penelusuran, dan seterusnya. Termasuk mau penontonnya dari lokal Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih.